Terima kasih atas waktunya ini yang telah diberikan kepada saya. Dan hari ini saya memperoleh satu kehormatan dan terima kasih kepada tentu Pak Ari Dibayana selaku Sekjen Kagama Pusat. Dan salam juga untuk Pak Ganjar Pranowo. Ketua Umum Kagama Pusat. Jadi hari ini saya memperoleh satu kehormatan untuk bicara sedikit tentang isu-isu konservasi di Indonesia. Dan hari ini khusus lagi lebih banyak kepada urusan BADAK. Jadi tadi Bapak Ari telah membuka satu pesan yang saya pikir sangat penting bahwa BADAK di Indonesia ini pada posisi yang sangat memprihatinkan dan belum ada kolektif action dan extraordinary actions. Itu saya pikir garis merahnya yang harus kita lakukan sesegera mungkin. Namun perkenankan pada kesempatan ini sebenarnya Pak Ari dan Bapak Ibu sekalian di Jenderal Prof Satiawan ini guru besar yang sering bekerja sama dengan kami urusan-urusan yang aneh-aneh ini, urusan Ransatwa ini bahwa sebenarnya sumber dari permasalahan itu tidak hanya sekedar BADAK itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pendek ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian tidak pada urusan BADAK langsung, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit bergerak ke belakang, yaitu kita bertanya why. The why questions ini saya pikir perlu kita jadikan alas bagaimana kita akan maju ke depan. Jadi pertama why questions saya itu adalah why conservation. Ini sering kita misinterpretasi di antara kita, terutama bangsa Indonesia ini. Kalau conservation selalu dianggapnya semua harus diprotek, which is it totally wrong sebetulnya. Jadi conservation itu adalah pengelolaan yang rasional, yang sangat penting untuk kita lakukan, sehingga yang kita lakukan ini bisa untuk dimanfaatkan, dinikmati tidak hanya oleh generasi kita, dari generasi yang akan datang. Dan tidak semua lahan itu harus kita konservasi. Kita makin cerdas, makin punya banyak teknologi, metodologi, sehingga kita pada dasarnya tidak ada sesuatu kesulitan lagi. Mana yang harus kita konservasi, mana yang tidak. Sebenarnya itu sesuatu yang perlu kita pahami bersama. Nah, secara basic filosofi sebenarnya yang harus kita maknai, sebenarnya ini adalah perintah agama yang kita anu di Indonesia. Siapa saja ini, mohon maaf Pak Ari kalau saya salah, karena saya menguat juga dari Bhagawat kita, suruhka 10.8. Kemudian kalau di agama Islam, itu juga Ali Imran 191, Kristen itu kejadian 121, saya ambil dari teman-teman kami, yang pada dasarnya bahwa ciptaan Tuhan, Allah SWT ini, pasti ada maknanya, pasti ada maksudnya. Jadi tiada makhluk hidup di dunia ini yang tiada bermanfaat. Ini pada dasarnya adalah mengajak kita untuk memberikan valuing nature. Jadi ciptaan Tuhan itu pasti ada manfaat. Apakah manfaat itu bisa kita langsung kita terima, atau nanti, atau kita harus mencari manfaat. Ini yang menjadi basic filosofi, yang dalam beberapa hal kita ini sering lemah. karena dianggapnya sesuatu yang tidak bisa langsung kita anikmati, dianggapnya tidak bermanfaat. Padahal menurut para filosof, teman saya dulu ada dari Fakultas Filsafat UGM, waktu kami sama-sama masih selalu ngomong, ada itu tidak ada, tidak ada itu ada. Artinya, saya sendiri waktu itu nanya, apa maksudnya? Menurut dia, ketika sesuatu itu ada, kita tidak menghargai dia yang ada. Ketika dia tidak ada, barulah kita tahu bahwa dia itu berharga, atau dia ada. Dia memberi contoh misalnya, pentil ban. Pernahkah kita, mau naik motor, naik mobil, kita lihat dulu pentil ban itu. Hampir tidak pernah kita lihat itu. Artinya ketika dia ada, kita tidak merasakan dia ada. Ketika dia tidak ada, ketika satu saat kita naik motor, di tengah hutan, pentilnya bermasalah, barulah kita menyadari, oh ternyata pentil itu ada. Ini adalah basic filosofi yang sederhana, yang menurut saya menjadi basic kita berpikir ke depan. Kemudian, selanjutnya, ini adalah kenyataan, sangat sedikit pengetahuan kita tentang alam, khususnya ke hati. Karena ke hati ini luar biasa beragamnya, sehingga pengetahuan kita juga sangat sedikit. Akibatnya, karena pengetahuan yang sedikit, kita tidak mengergai. Itulah yang menjadi driver utama, perusahaan alam, karena pemaknaan tentang alam yang masih rendah. Selanjutnya, ini juga akan berakibat lagi, bukan berakibat, ini kali saya ingatkan, di sisi lain, Indonesia itu super power dari keragaman hayati. Nomor dua dari sisi terestri, tapi nomor satu dari sisi marine. Kalau digabung, tidak ada di dunia yang seperti Indonesia. Sayangnya, kita bangsa kita ini, tidak menyadari how big we are. Kita dianggap, kita bukan siapa-siapa. Padahal, ini yang, menurut saya, harus menjadi kekuatan luar biasa kita ke depan. Jadi termasuk, saya sering mengajak teman-teman di bidang, di hubungan luar negeri misalnya. Kenapa ke superioritas kita, atau keadidayaan kita ini tidak kita manfaatkan di dalam berdiplomasi. Karena di dunia, pasti akan melihat biodiversity ini juga untuk kepentingan mereka juga. Walaupun tetap, sovereignty tetap ada di tangan kita. informasinya saya tambahkan. Jadi kalau dari peta ini misalnya, keragaman hayati tertinggi itu terletak di yang merah tua ini, untuk marine. kalau Brazil itu negara yang dianggap nomor satu di dunia untuk keragaman hayati terrestrial, maka dia tidak punya apa-apa untuk keragaman hayati lautannya. jadi bisa dikatakan kembali, Indonesia itu super power di bidang ini. Sayangnya kita sering tidak tidak menghargai atau tidak tahu kehebatan diri sendiri. Ini saya pikir Pak Ari menjadi barangkali menjadi satu program utama bagi bangsa ini untuk menyadari bagaimana kita ini mendayagunakan keragaman hayati ini untuk menjadi natural capital kita yang luar biasa. Selanjutnya, kita tahu bahwa keragaman hayati ini adalah sistem penyangga kehidupan yang esensial. Tidak bagi Indonesia saja, tapi dunia. Sayangnya tidak memperoleh perhatian semestinya. Ini adalah kenyataan umum yang kita hadapi, sehingga kalau kita bicara tadi Pak Ari juga menyebut tentang pembangunan, maka habitat-habitat yang mestinya kita proteksi itu menjadi kealah darah ada kepentingan bidang sesaat untuk bidang ekonomi. Ini yang saya sebut belum memperoleh perhatian semestinya. Padahal dengan teknologi dan metodologi yang baru, it's not a kind of problem anymore. Dengan geospatial analysis, kita dengan mudah bisa memilah mana yang harusnya kita lindungi, mana yang memang tidak terlalu sensitif sehingga kita bisa untuk pembangunan. Nah, kita tahu peran keragaman hayati ini tadi sebagai penyangga sistem kehidupan, life supporting system ini ada empat ini. Mulai dari professional services, ini jasa-jasa yang bisa kita lihat sampai yang belum kita tahu, termasuk biomedicine, bioenergy yang menurut para pakar itu menjadi generasi ketiga untuk sumber energi kita ke depan. Regulating services. Biodiversity ini juga berperan pada climate change dan sebagainya. Cultural services, ini saya pikir ada banyak yang tahu. banyak hal penemuan baru pada dasarnya melihat betapa keunikan atas species-space tertentu. Dan keempat, supporting services. Ini yang sehari-hari bisa kita lihat bagaimana tanah itu tetap supur dan sebagainya. Itu karena peran-peran biodiversity. Nah, sekarang saya masuk topik hari ini saya tidak akan banyak karena saya yakin nanti Bu Indra dan teman-teman akan lebih tahu banyak tentang badak. Tetapi pertanyaannya why badak? Karena badak itu adalah 40% species badak di dunia, 2 dari 5 berada di Indonesia. Dua-duanya endemik Indonesia. Walaupun badak Sumatera juga hidup juga di daerah wilayah-wilayah Sia Tenggara. Nah, apa peranan badak ini bagi Indonesia? Saat ini yang kita tahu ini hanya ini. Satwa browser, jalur yang menjadi terbuka hingga untuk menyebar biji tumbuhan. nampak sekali ini adalah peran yang bisa digantikan oleh hal-hal yang lain. Tetapi yang perlu kita ketahui tadi, ketika dia ada, itu tidak ada. Ketika dia ada, baru dia ada. Nah, ini yang harus kita cari. Peran yang belum kita ketahui. tapi jangan sampai peran yang tidak ketahui-ketahui ini justru habis sebelum kita ketahui. Ini prinsip dasarnya konservasi seperti itu. Jadi, banyak orang juga, bagi orang Jawa, selalu ngomong orang yang tidak tahu malu itu seperti muka badak. Yang mana itu salah. Badak adalah satu satwa yang paling pemalu di dunia ini. Nah, ini kan mitos yang harus kita rubah. Sehingga seolah-olah badak itu jeleknya saja. Padahal badak itu salah satu satwa yang paling pemalu. Sehingga kalau zaman waktu saya masih muda dulu bermaksud yang sering masuk keluar rutan untuk melakukan inventarisasi itu sensus badak ini, kesulitannya adalah ketemu dengan dia. Selama hidup saya 40 tahun bekerja di konservasi belum pernah saya ketemu langsung dengan badak. Tapi kalau kotoran terutama maaf kencingnya itu kalau kita naik masuk ke taman nasional seperti Bukit Barisan Selatan itu insya Allah masih ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya harus digarisbawahi dari masih belum banyak yang kita ketahui tentang peran badak bagi manusia. Tapi kita harus yakin Tuhan menciptakan badak itu pasti ada maksudnya. Jadi jangan sampai badak yang makin sedikit ini habis sebelum kita ketahui peran. Nah, ini data yang ada di Bu Indra, nanti saya pikir bisa dielaborasi di Bu Indra. Badak Sumatera ini sebetulnya lebih lebih mengkhawatirkan karena dia tersebar di beberapa wilayah luser timur, luser barat, barisan selatan semuanya di bawah 15 sekor, Wekambas, Kanada di Kalimantan Timur, ini ada tiga kantong populasi yang diberikan 15 sekor. Nah, badak Jawa trend yang mengembirakan, ini ada trend naik terakhir menurut Pak Dirjen dua anak Badak Jawa lahir lagi tahun ini. Jadi sekarang kira-kira lebih dari 70 ekor, 74 ekor sementara. Nanti Bu Indra saya kira bisa memberikan informasi lebih jauh. Kemudian bagaimana melindunginya, how to protect them, kalau saya selalu partnerships dan bagi peran stakeholders ini kenistrayaan. Tidak mungkin Bu Indra sebagai orang pemerintah saja yang melakukan ini. Tapi partnerships ini harus diterapkan dengan prinsip yang selalu saya katakan 3M ini. Harus ada mutual respect, ada mutual trust, dan mutual benefits. Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain-lain. Ini saya beri contoh beberapa stakeholders yang saya sebut, pemerintah pusat, daerah, akademisi, sektor swasta, lembaga swasta, masyarakat, dan masyarakat sendiri. Karena masing-masing stakeholders ini punya kekuatan dan juga kelemahan. kalau kita mengandalkan saja untuk pemerintah pusat, Pak Dirjen dan Bu Indra sebagai direktur, yang bisa dilakukan pasti terbatas. Tidak mungkin orang-orang yang di KLH itu mampu melindungi semua badan yang tersebar tadi. Pemerintah daerah sering kita melihat acuh-ta'atuh itu menganggap pemerintah pusat yang bertugas. akademisi dalam berapa sudah banyak berperan dari sisi sainsnya. Sektor swasta ini Pak Ari barangkali perlu digalakkan lagi kalau ini extraordinary actions, maka video-video ini juga harus diajak bahwa mereka juga punya peran. LSM saya tahu banyak di daerah Sumatera maupun baik di Ujung Kulon maupun di Kalimantan banyak berperan sudah masyarakat sendiri. Jadi yang saya pikir ada highlight-nya misalnya yang habitat tadi menurut Pak Dirjen perlindungan badak adalah full protection. Kemudian pertanyaan berikutnya di mana itu di daerah-daerah yang akan dilindungi full protection karena dia sangat sensitif pada ini. Maka pemerintah daerah juga jangan sembarangan merupah RTRW-nya membangun jalan infrastruktur yang akan mengotong wilayah-wilayah habitat badak. Sektor swasta harusnya juga demikian. Harus juga legowo ketika wilayah-wilayahnya habitat badak. Jadi ini contoh-contoh saja. Tapi yang lain-lain semuanya ini harus ada bagi peran dan juga bagi tanggung jawab. Karena ini bukan miliknya pemerintah saja tapi milik kita semua. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kita semua insya Allah mampu untuk berperan untuk melindungi badak kita yang makin susah sedikit. Terima kasih Bapak Wibir. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Maturnuan sangat atas paparannya. warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.